Ku beri nama pedang ini Naga Puspah, selamatkan dia, jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. TUTUR TINULA Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prat TV. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ifona Rose dan Ellie Ermawati. Naskah disusun dan diolah oleh S.T.Jab, Hiasan Musik dan Sutradara, C. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Angkara Murka Meraja Lela. Dalam seri ke-229 ini, didukung oleh para pemain, Ivo Nero sebagai Sakawuni, Juni, Tato, Edi dan Joyok sebagai prajurit, Ibam sebagai Pak Tua, Wenda dan Billy sebagai orang-orang Majapahit, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Sakawuni bermaksud pergi ke Dukuh Majapahit. Bukan untuk menemui Arya Kamandanu, melainkan untuk melampiaskan dendamnya pada ayah kandungnya sendiri, banyak kapu. Dia berkuda menuruni lereng gunung Arjuna, dan tak lama kemudian, dia sudah tiba di desa Kumepal. Sakawuni menghentikan kudanya, ketika melihat ada dua orang prajurit ke diri sedang menganiaya seorang warga desa. Dia benar-benar muak melihat tingkah laku dua orang prajurit ke diri itu. Nah, sekarang aku sudah turun dari kuda. Apa yang kalian inginkan? Kau ini berani berlagak diban kami. Kau pikir kami ini siapa, ha? Hei, ketahui lah. Kami ini adalah prajurit-prajurit ke diri. Kau pasti melihat seragam prajurit ke diri yang kami kenakan. Kalau kau berani berlagak di depan kami, nasibmu akan sama seperti si tua bangka itu. Kami tidak akan segan-segan menyakitimu. Mengapa kalian menganiaya orang tua itu? Apa salahnya? Kami bisa menyelesaikan urusan kami sendiri. Ya, betul. Kau tidak perlu turut campur. Kalau kau mempunyai maksud-maksud baik, kau tentu tidak keberatan menceritakannya pada orang lain. Ada apa sebenarnya, Pak Tua? Mengapa kau sampai dianyai mereka? Mereka mencari anak gadismu. Mereka ingin mengambil anak gadisku. Hei, Pak Tua! Kau bermaksud mencari perlindungan padanya? Hah? Kau tidak akan bisa mencari perlindungan pada siapapun. Di kediri ini, kamilah yang berkuasa. Prajurit-prajurit kedirilah yang berkuasa. Kami bebas melakukan apa saja. Parang siapa berani menolak keinginan kami. Kami bebas melakukan apa saja terhadap orang itu. Kau dengar, Pak Tua? Hai, apa kau juga mendengarnya? Tentu saja aku mendengarnya, prajurit goblok. Apa? Orang ngajar. Dia mengatakan kita prajurit goblok, kan? Iya, memang benar. Kalian memang prajurit-prajurit goblok. Kalau kalian ingin dihormati orang lain, kalian jangan berlaku goblok. Tunggu, tunggu. Aku tahu. Kau pasti mempunyai sesuatu yang kau banggakan. Sehingga kau berani berkacak pinggang di depan kami. Eh, kakang. Kita gebuk saja, kakang. Kita sikat saja. Kurang ngajar benar itu orang. Lancang benar mulut orang ini. Kalau kalian marah-marah seperti itu, kalian akan semakin nampak goblok. Tutup mulutmu. Tutup. Kami tidak akan membiarkanmu berkata seenak perutmu sendiri. Aku memang sudah terbiasa berbicara seperti itu. Kalau kalian tidak suka mendengarnya, silakan pergi. Dan jangan lagi mengganggu orang tua itu. Weh, tetan alat. Akan kupatahkan tulang-tulangmu. Aku berani menangkis pukulanku. Hei, prajurit-prajurit kediri yang goblok. Aku sudah tidak sabar lagi. Aku sudah terlalu muak melihat tingkah laku kalian. Hei, dengar. Aku bukan hanya akan menangkis pukulanku, tahu? Aku akan membunuh kalian berdua sekarang juga. Hati-hati. Dia mempunyai jatuhkan raja. Sakawuni langsung menyerang dengan kencar. Dia menggunakan jurus-jurus lengan seribu. Dua orang prajurit kediri menjadi kalang kabut. Tapi nampaknya mereka merasa malu mengakui keunggulan lawannya. Yang hanyalah seorang wanita. Karena itu mereka berusaha mempertahankan diri. Sekalipun pukulan, sodokan, ataupun tendangan Sakawuni. Berhasil bersarang ke tubuh mereka. Mereka tetap berusaha untuk melawan. Mereka jatuh. Tapi mereka kembali bangun dan berusaha melawan. Akhirnya Sakawuni memutuskan untuk menyudahi pertarungan. Gadis dan ipala itu segera melompat. Mundur sejauh tiga patang tombak. Aku bosan bermain-main seperti ini. Kalian berdua bukanlah teman bermain yang baik. Aku tak ingin memperpanjang permainan yang menjemukan ini. Nah, bersiaplah prajurit-prajurit kediri. Sakawuni segera melutup telinganya dengan kedua belah telapak tangannya. Dua orang prajurit kediri terenganga keheranan. Tidak tahu apa yang akan dilakukan lawannya. Mereka hanya bersiap siaga di tempatnya masing-masing. Seorang menggenggam sebuah tombak. Sedangkan seorang lagi menggenggam sebilah pedang pendek. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa bahaya maut siap mengancam keselamatan mereka. Tubuh Sakawuni kelihatan bergetar dengan hebat. Mendadak kedua belah tangannya sudah menggenggam senjata yang bentuknya aneh. Senjata itu menyerupai sebuah sapu lidi yang sudah usang. Tapi bahannya terbuat dari logam. Sapu itu bisa dikembang-kempiskan hingga menyerupai sebuah kipas panjang. Sakawuni mendengus sebelum kemudian menyerang dengan garam. Ternyata kalian prajurit-prajurit yang hanya besar laga. Kerjamu hanya keluar masuk desa untuk mencari kesenangan. Nah, Pak Tua, lihat saja sendiri. Mereka sudah mampus. Mereka tidak akan bisa menggagumu lagi. Oh, terima kasih, Nini. Terima kasih atas pertolonganmu. Mereka sudah sepantasnya mati, Pak Tua. Oh, mereka memang orang-orang jahat. Oh ya, Nini. Siapakah sebenarnya Nini? Dan mau kemanakah Nini ini? Kalau Nini tidak keberatan, mampirlah barang sebentar ke rumahku. Rumahku tidak jauh dari sini. Terima kasih, Pak Tua. Maaf, aku terpaksa tidak bisa menuhi permintaanmu. Aku harus segera meneruskan perjalanan. Kau mau kemana sebenarnya, Nini? Aku mau pergi ke Dukung Majapahit, Pak Tua. Taukah kau mana jalan yang paling dekat agar bisa segera sampai ke Majapahit? Iya, Majapahit masih cukup jauh dari sini. Ya, tapi kalau Nini mau mencari jalan pintas, terus saja ikuti saja jalan ini. Nanti Nini akan sampai di sebuah bukit. Jalan yang paling dekat menuju Majapahit adalah melewati punggung gunung Anjas Mara, Nini. Iya, terima kasih, Pak Tua. Terima kasih atas keterangannya. Nah, permisi. Aku harus meneruskan perjalanan. Oh, iya. Siapakah nama Nini? Siapakah namamu, Nini? Namaku Sakawuni, Pak Tua. Iya. Sakawuni. Rasanya aku belum pernah mendengar nama itu. Tapi, ya, siapapun namanya, jelas dia adalah seorang pendekar wanita yang hebat. Hanya dalam satu gebrakan, dia sudah mampu merobohkan dua orang prajurit kediri. Ya, kalau saja banyak pendekar seperti Sakawuni, kukira prajurit-prajurit kediri tidak akan mampu berkutik lagi. Prajurit-prajurit kediri. Rasakan, rasakan. Mampus kau sekarang. Modar. Itulah upahnya orang yang suka bertindak kejam dan seenang-enang. Kalian ini memang manusia-manusia berhati binatang. Tapi sekarang lihat. Lihatlah. Lihatlah. Prajurit-prajurit kediri ini. Orang tua warga desa Kumoper itu mengambil sepotong kayu yang tergeletak di pinggir jalan. Kemudian dia melangkah menghampiri dua orang prajurit kediri yang sudah terbujur menjadi mayat. Prajurit kediri. Apa yang bisa kau lakukan sekarang? Apa kalian masih bisa merampas harta kami? Ayo, jawab. Jangan diam saja. Apa kau masih bisa merampas ternak kami sekarang? Ayo, jawab. Jawab apa? Mana itu suara ketawamu yang sombong? Mana itu wajah-wajahmu yang beringat? Mana itu suaramu yang menggelegar seperti guru tanpa hujan? Mana? Mana? Kau pasti tidak akan bisa menjawabnya sekarang. Kau tidak akan mampu berbuat apa-apa selain membisu seribu bahasa. Kau akan diam selamanya. Tapi itulah yang terbaik untuk orang-orang semacam kalian ini. Kalian lebih punya makna dengan diam seperti itu. Aku tahu kalian sudah mampus. Kalian tidak akan mampu membalas apa-apa. Tapi aku akan terus mengebukmu sampai puas. Waktu itu, mungkin karena dendam yang bernyala-nyala dalam dadanya, terus mengebuk prajurit-prajurit ke diri yang sudah jadi mayat. Dia terus memukul. Memukul dengan bertubi-tubi. Memukul wajahnya, kakinya, perutnya, dadanya, punggungnya. Tapi mendadaknya berhenti memukul. Karena tiba-tiba terdengar dalam orang-orang berkuda mendekat. Kurang ajar. Orang tua ini telah membunuh dua orang teman kita, kakang. Tidak. Bukan hamba yang membunuh mereka, Tuhan-Tuhan. Bukan hamba yang membunuh mereka. Nah, kalau bukan kau, lalu siapa lagi? Jangan bohong, Pak Tuhan. Kami melihatmu dari jauh sedang mengebuk teman-teman kami itu. Itu buktinya. Bonggol kayutan itu masih berada di tanganmu. Apakah kau masih mau mungkir? Tidak, Tuhan. Sungguh, bukan hamba yang membunuh mereka. Ya, mana mungkin hamba berani membunuh prajurit ke diri. Hamba sudah tua begini. Hamba tidak mempunyai kepandaian ilmu kanuragan, Tuhan. Kami tidak akan mempercayai pengakuanmu, tua bangka. Kau harus menebus perbuatanmu dengan nyawamu. Ayo, bunuh saja orang tua itu. Bunuh saja. Dan setelah itu, kita geledah seluruh desa kumpulan ini. Kita tanya pada seluruh warga desa, siapa yang telah berani membunuh teman-teman kita. Kalau mereka tidak mau memberikan keterangan, kita gak sak sekalian. Ayo, cepat. Bunuh dia. Bunuh dia. Tidak. Tidak. Jangan bunuh hamba, Tuhan. Jangan bunuh hamba, Tuhan. Tidak bunuh hamba. Tidak bunuh hamba. Hanya dalam waktu singkat Prajurit-prajurit kediri dapat mempereskan orang tua Yang diduga membunuh dua orang teman mereka Mayat orang tua itu segera dicampakkan ke pinggir jalan Tubuhnya penuh luka akibat tusukan Ataupun sabetan benda-benda tajam Nah, sekarang mari kita geledah desa Kumoper ini Ayo, ayo Prajurit kediri sekirah mengberedah desa Kumoper Lunah desanya ditangkap Mereka memasuki rumah-rumah Dan memeriksa tempat-tempat yang kelihatan mencurigakan Mereka sangat kesal Karena tidak memperoleh keterangan yang memuaskan Dan akibatnya Mereka mempantai warga desa Kumoper Mereka mempantai warga desa Kumoper Kumoper akhirnya menjadi ajang pembantaian prajurit-prajurit kediri Ada 24 orang warga desa terbunuh Sementara itu Sakawuni masih terus berkuda menuju padukuhan Majapahit Setelah melintasi punggung gunung Anjasmara Dia istirahat semalam di sebuah gua Kemudian pagi harinya dia meneruskan perjalanan menuju padukuhan Majapahit Seharian dia duduk di atas punggung kudanya Sakawuni memasuki perbatasan desa Majapahit ketika malam mulai turun Terima kasih telah menonton! Tunggu! Siapa kau? Dan mau apa kau datang kemari? Aku mau pergi ke peduguhan Majapahit Apa keperluanmu? Kami harus tahu apa keperluanmu Kami ditugaskan untuk menjaga perbatasan desa ini Apakah kalian orang-orang Majapahit? Ya sudah jelas Kami orang-orang Majapahit Kami ditugaskan untuk memeriksa siapapun juga yang ingin memasuki wilayah Majapahit Bagaimana kalau aku tidak mau diperiksa? Kalau kau tidak mau diperiksa Tentu saja kami akan menghalang-halangi perjalananmu Ya Sebab jelas kau mempunyai maksud yang tidak baik Aku datang ke Majapahit Memang tidak untuk menjadi sahabat orang-orang Majapahit Terima kasih telah menonton! Dua orang warga desa Majapahit itu terkejut Karena mendapat serangan yang tiba-tiba Tapi nampaknya mereka mempunyai ilmu kanuragan yang lumayan Sehingga segera mereka bisa menguasai keadaan Pertarungan sengit pun terjadi Sakaunit terus membunuh dua orang Majapahit yang berusaha menghalang-halangi jalannya Nah, saudara pendengar Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah akhirnya Sakaunit akan masuk ke desa Majapahit untuk menemui banyak kabung? Silahkan menunggu seri berikutnya Sampai jumpa! Sampai jumpa! Jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat Jatuh ke tangan pendekar berat Sebuah sandiwara radio serial Produksi Sanggar Cerita Dan teater Sanggar Prativi Sebuah kisah Dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari Dan berdirinya kerajaan Majapahit Sandiwara ini ditukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama Ferry Fadli Ifona Rose Dan Ellie Ermawati Naskah disusun dan diolah oleh S.T.Jab Hiasan musik dan sutradara J. Ispri Yonoka Kali ini mengetengahkan episode ke-8 Dengan judul Angkara Murka Meraja Lela Dalam seri ke-230 ini Didukung oleh para pemain Wenda dan Billy sebagai orang-orang Majapahit Ivonero sebagai Sakawuni Rusli sebagai Ranggalawi Heris Tiono sebagai Diasang Rama Wijaya Peter Pan sebagai Banyak Kapuk Nusri Nurdin sebagai Lembus Sora Kang Idris sebagai Ramapati Kasdu Dewa sebagai Rapodang Dan Asdi Suhastra pembawa cerita Selamat menikmati Sakawuni terus memburu dua orang warga desa Majapahit Yang berusaha menghadang jalannya Dua orang warga desa Majapahit itu menjadi kelapakan Mendapat serangan bertubi-tubi Walaupun mereka mempunyai tingkat kanuragan yang lumayan Tapi ternyata mereka tidak bisa berbuat banyak Menghadapi jurus-jurus lengan seribu Sakawuni terus mendesak Sabar dulu Kami tidak bisa meneruskan pertarungan ini Kalau kalian terus mencoba menghalang-halangi aku Aku akan terus menempur kalian Kita bisa membicarakannya secara baik-baik Kami hanya ingin tahu siapa kau ini Siapa namamu Dari mana asal usulmu Dan apa tujuanmu datang ke pedukuhan Majapahit ini Hanya itulah yang ingin kami ketahui Iya Kau jangan salah faham Kami tidak bermaksud memusuhimu Kami hanya ditugaskan untuk menjaga keamanan di sekitar pedukuhan ini Aku tidak mau tahu urusanmu Sekarang begini saja Kau tunggu sebentar disini Biarkan temanku ini menemanimu Sementara aku akan melaporkan pada Gusti Ranggalawe Kau tidak perlu khawatir Gusti Ranggalawe adalah orang yang baik Beliau pasti akan mengerti apa yang kau inginkan Tidak Tidak perlu harus begitu Kalian tahu Aku datang jauh-jauh ke Majapahit ini Hanya untuk menemui seseorang Siapa orang yang ingin kau temui itu Kalian tidak perlu tahu Tapi kami harus tahu Kau tidak bisa berbuat semaumu di daerah kami Hei Kau jangan terlalu cerewet Nanti aku akan membunuhmu Nampaknya kau suka membunuh orang Kalau begitu Kau tentulah datang dengan maksud yang tidak baik Benar kakang Sekarang sudah semakin jelas Apapun yang akan terjadi Kita harus menangkap orang ini Orang ini jelas berbahaya Kalau kalian ingin menangkapku silahkan Tapi sebelum kalian menangkap aku Lebih dulu aku akan membunuh kalian Hidup Hidup Kembali mereka bertarung Tapi kali ini Sakawuni tidak ingin berlama-lama Dia sudah tidak sabar lagi Untuk memasuki pada Tuhan Majapahit Dan menemui banyak kapu kaya kandungnya Karena itu dia segera menyiapkan Jurus-jurus angin lengan seribu Sakawuni mendengar suara angin Menderu-deru di kendang telinganya Suara itu semakin lama semakin deras Tubuhnya bergetar menahan guncangan suara angin itu Dan akhirnya dia menyatu dengan suara itu Dia menyatu dengan deru angin Mampuslah Kau orang-orang Majapahit Sebenarnya aku tidak bermaksud membunuhmu Tapi aku khawatir Kau akan membahayakan kehadiranku Karena itu Aku terpaksa membunuhmu Hai orang-orang Majapahit Jangan enak-enak kau mendengkur di tempat tidurmu Ini Sakawuni Yang akan datang Sakawuni akan datang untuk mendusta salah seorang pemimpinmu Banyak kabuk Kau harus segera mampus di tanganku Malam itu Dia Sang Gramawijaya mengadakan pertemuan penting dengan orang-orang kepercayaannya Hadir dalam pertemuan itu Lembu Sora yang duduk bersebelahan dengan Arya Kamandanu dan Ranggalawai Nambi dan Sang Ramapati Duduk mengapit dia Sang Gramawijaya Di depan pintu menuju ke ruang tengah Kebo Anabrang nampak bersandar pada tiang serambi Sementara itu Banyak kabuk Rekrian demung Dan gajah biru Bersandar pada dinding serambi Dekat pintu menuju ke halaman Pertemuan baru saja membahas tentang rencana pembentukan pasukan Majapahit Ampun Gusti Iya Hamba baru saja menyelesaikan latihan tak akhir Dan diantara 300 calon prajurit yang hamba gembleng itu Ada 90 orang yang cukup berbakat Gusti Terima kasih Kakak Ranggalawi Tapi Kakak Ranggalawi Jangan hanya mengusatkan perhatian pada orang-orang yang berbakat saja Hamba akan menuruti segala petuah dan perintah Gusti Bagaimana denganmu Kakak Banyak Kabuk? Selama ini Hamba melatih 250 orang Calon prajurit Majapahit Gusti Sama halnya seperti Adi Ranggalawi 250 orang itu Tidak semuanya berbakat Tapi bagi mereka yang kurang berbakat Hamba masih mengusahakan untuk memberikan dasar-dasar latihan yang mantap Hamba berusaha menyalurkannya dengan cara Misalnya Melatih mereka memainkan pedang ataupun tomba Gusti Bagus Kakak Banyak Kabuk Kukira usaha kita selama ini Tidak ada yang mengecewakan Kalau misalnya pasukan Majapahit itu nanti terbentuk Kira-kira jumlah semuanya ada berapa Kakang Lembusora? Ampun Gusti Sanggrama Wijaya Jumlahnya masih belum melebih seribu orang prajurit Gusti Dan misalnya kita ingin membentuk pasukan inti Paling-paling kita hanya mampu menyusun 300 orang prajurit inti Bagaimana dengan para pendatang baru itu? Bukankah jumlah mereka cukup banyak? Ampun Gusti Mereka baru saja datang Mereka harus lebih dulu menyesuaikan dengan teman-temannya Yang sudah lama tinggal di pedukuan Majapahit ini Dan kami pun masih belum sempat memenai mereka Gusti Tapi ada baiknya mereka dimanfaatkan juga Adi Lembusora Benar Kakak Ramapati Mereka pasti akan kita manfaatkan tenaga dan kemampuannya Tapi kukira belum bisa sekarang Baiklah Sekarang aku ingin membicarakan masalah rencana pembuatan pagar batu Dulu masalah ini pernah kita singgung-singgung Bagaimana pendapatmu Kakak Lembusora? Barangkali kau mempunyai saran Ataupun usul yang bisa kita godok bersama Ampun Gusti Sanggrama Wijaya Hamba belum begitu jelas dengan apa yang dimaksud dengan pagar batu Apakah itu merupakan kubu atau benten pertahanan? Begini Adi Lembusora Gusti Sanggrama Wijaya Merencanakan untuk membuat pagar batu yang melingkari rumah beliau ini Walaupun dikatakan sebagai pagar batu Tentu saja pagar itu bisa juga berguna sebagai kubu pertahanan ataupun benteng Apakah hal itu tidak akan menimbulkan kecurigaan pemerintah kediri? Aku juga sudah berpikir ke arah itu Kakak Lembusora Pemerintah kediri pasti tidak akan setuju Karena hal ini jelas bertentangan dengan peraturan Tapi kita bisa menggunakan alasan-alasan yang masuk akal Gusti Sanggrama Wijaya Alasan apa misalnya Paman Ramapati? Misalnya saja demi menjaga keamanan rumah kediaman Gusti Sanggrama Wijaya Benar Paman Ramapati Keamanan itu memang perlu dijaga ketat Tapi apakah sudah saatnya kita membuat benteng-benteng itu? Tentu saja kita tidak akan mengatakan membuat benteng Ranggalawi Kita hanya membuat pagar batu untuk menjaga keamanan rumah kediaman Gusti Sanggrama Wijaya Ku kira alasan ini cukup masuk akal Desa Majapahit kita masih dikelilingi hutan yang lebat Semua orang tahu bahwa hutan belantara adalah tempat tinggal binatang buas Sewaktu-waktu binatang buas itu tersesat ataupun singgah ke desa ini untuk mengganggu keamanan Nah, dengan membuat pagar batu, jelas gangguan-gangguan binatang buas seperti itu tidak perlu ada lagi Iya, alasan itu memang cukup masuk akal, kata Ramapati Tapi tentu pemerintah kediri bisa membedakan Mana yang namanya pagar dan mana yang bisa disebut sebagai benteng Ah, baiklah Kita hentikan saja dulu pembicaraan mengenai masalah pagar batu ini Mungkin perlu kita renungkan dulu Kita memang perlu waspada dalam setiap menentukan langkah-langkah Ah, ku kira cukup pertemuan kita malam ini Lain kali akan kita sambung lagi Khususnya pembicaraan mengenai rencana pembuatan pagar batu Mereka pun segera pulang ke rumah kediaman masing-masing Rumah mereka tidak begitu berjauhan dengan rumah kediaman dia Sangramawijaya Hanya rumah kediaman banyak kapuk yang letaknya agak ke pinggir desa Barangkali jauhnya sekitar 20 pal dari rumah kediaman dia Sangramawijaya Banyak kapuk pulang sendirian dengan mengendarai kudanya Aku seperti mendengar suara rintihan Di balik kerimpunan semak bulukar itu Jangan-jangan Ada hari mau tutur nyasar Dan bermaksud pemangsa salah seorang warga desa Baiklah Akanku lihat Banyak kapuk lalu turun dari atas punggung kudanya Dia melangkah perlahan-lahan menuju semak belukar Dan dugaannya ternyata benar Dia melihat seorang laki-laki tergeletak di atas rumput kering Rapodang Kaukah itu Rapodang? Iya Akulah Rapodang Rapodang Apa yang terjadi? Mengapa kau bisa tergeletak di tempat ini? Ada seseorang telah menyucup ke desa kita ini Kakang banyak kapuk Kurang lajar Aduh Orang itu harus ditangkap Iya Aku sudah berusaha menangkapnya Kakang Apa? Lalu tapi Orang itu mempunyai kemampuan ilmu kanuragan yang tinggi Aku sempat bertarung beberapa curus Tapi aku kalah Kakang Kalau aku tidak pura-pura mati Tentu dia sudah membunuhku Orang itu kejam sekali Kakang Dan Dan dia 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 kenapa Rapodang? Dia kenapa? Dia mencarimu Kakang banyak kapuk Dia mencarimu Dia mau membunuhmu Dia mau membunuhku Iya Kalau begitu Dia tentu sudah membunuh aku Entahlah Kakang Dia tidak mau menyebutkan namanya Dia hanya ingin menemuinmu Katanya dia ingin menyelesaikan perhitungan lama Dia ingin membalas dendam Rapodang Apakah lukamu cukup parah? Tidak terlalu parah Kakang Aku masih bisa berjalan dengan baik Oh iya Kalau begitu Kau harus segera pergi menemui Kakang Lembesora Iya Ceritakan saja sejelas-jelasnya Apa yang baru saja kau alami Kakang Lembesora tentu tahu Apa yang harus dilakukan Lalu Lalu Kau mau kemana Kakang banyak kapuk? Nah Tentu dialah orangnya Iya Akanku tangkap dia Kurang ajar Berani sekali dia menyusup ke desa Majapahit Cepat Rapodang Pedukuhan Majapahit Aku datang ke Majapahit Tidak untuk mengganggu ketenangan pedukuhan kecil ini Aku datang hanya untuk menemui orang yang bernama Banyak Kapuk Rupanya kau seorang wanita Ketahuilah Akulah yang bernama Banyak Kapuk Kita akan menyelesaikan urusan lama Banyak Kapuk Aku belum pernah mengenalmu Mungkin kita belum pernah bertemu Bagaimana kau bisa mengatakan Bahwa kita mempunyai urusan Iya Memang aneh sekali Kita belum pernah bertemu Kita belum pernah saling mengenal Tapi nyatanya Kita mempunyai urusan yang harus diselesaikan Kau jangan mengada-ada Kau pasti orang suruhan Iya Benar Aku memang orang suruhan Hah Siapa yang telah menyuruhmu? Dengar baik-baik Banyak Kapuk Yang telah menyuruhku jauh-jauh datang ke Bajapahit ini untuk menemuimu Adalah bernama Dendam Dendam? Iya Jadi kau menaruh dendam padaku? Iya Aku menaruh dendam padamu Dan dendamku itu harus keselesaikan malam ini juga Apa kesalahanku? Kau tidak bisa menaruh dendam pada orang yang tidak mempunyai kesalahan padamu Banyak Kapuk Kau memang seorang laki-laki biadab Coba Ingat-ingat sekali lagi Apa yang pernah kau lakukan di masa lalumu Banyak Kapuk? Kukira dosamu sangat besar Kukira hanya kematianlah yang bisa kau gunakan untuk membayar dosa-dosamu itu Kukira dosamu Kukira dosamu Kukira dosamu Banyak kabuk sama sekali tidak menduga bahwa akan mendapat serangan begitu tiba-tiba. Dia segera berkelit dan mempersiapkan jurus-jurus pertahanannya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah banyak kabuk akhirnya akan tahu siapa orang yang telah menyerangnya? Dan bagaimana sikapnya kemudian? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa! Ku beri nama pedang ini, Naga Puspah. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. DUTUR TINULA Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ifona Rose dan Ellie Ermawati. Naskah disusun dan diolah oleh S.T.Jab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Angkara Murka Meraja Lela Dalam seri ke-231 ini didukung oleh para pemain Ivo Nero sebagai Sakawuni Peter Pan sebagai Banyakapu Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora Kastu Dewa sebagai Rapodang Heris Tiono sebagai Diasang Ramawijaya Wiwi sebagai Raja Padmi Dan asli Soehastra Pembawa cerita Selamat menikmati Banyak kapuk menjadi kalang kapuk Karena mendapat serangan yang begitu cepat dan mendadak Tapi dia adalah bukan sembarang pentingan Sekalipun ilmu kanuragan yang dimilikinya belum sempurna Tapi dia matang oleh pengalaman Dia sudah kenyang mengalami berbagai peristiwa kekerasan Sebagai salah seorang bekas senopati perang kerajaan Singasari Banyak kapuk sudah beberapa kali terlibat peperangan besar Karena itu dalam waktu yang singkat Dia telah mampu menguasai keadaan Dia segera mengeluarkan jurus-jurus pertahanan Untuk mempentangi serangan-serangan lawannya yang datang semakin kencang Tunggu Aku tidak pernah bertempur dalam keadaan begini Kau jangan membuatku penasaran Kalau kau ingin pertarungan ini diteruskan Bahkan sampai aku terbunuh sekalipun Kau harus lebih dulu mengatakan Apa sebenarnya tujuanmu Kalau kau menganggap Aku mempunyai kesalahan Tunjukkanlah Kesalahanku itu Aku tidak bisa bertempur Tanpa alasan yang kuat Tanpa Sebab-sebab yang mapan Kudengar suaramu gemetar banyak kapuk Kau pasti gentar menghadapi serangan-seranganku Aku mengakui Bahwa kau mempunyai ilmu tata berkelahi yang hebat Tapi kau jangan lupa Aku adalah banyak kapuk Aku bekas panglimah perang kerajaan Singasari Sudah berapa kali aku pernah terlibat Dalam peperangan besar Karena itu Aku tidak mempunyai alasan untuk merasa gentar menghadapimu Bagus Bagus Kau memang seorang pendekar yang gagah berani Nah Bersiaplah banyak kapuk Tunggu Kau belum memenuhi permintaanku Kau belum menyebutkan siapa dirimu Dari mana asal usulmu Dan mengapa kau tiba-tiba ingin menyerang aku Banyak kapuk Cobalah berpaling ke dalam dirimu Tengoklah seperti apa masalah lumu Ya baik Aku mengakui Aku bukanlah seorang laki-laki yang baik Barangkali aku seringkali melakukan kesalahan Barangkali secara tidak sengaja Aku membuat kesalahan terhadapmu Tapi katakanlah Kapan dan dimana aku telah melakukannya Banyak kapuk Tak ada manusia yang sempurna di dunia ini Semua pasti pernah melakukan kesalahan Baik untuk dirinya sendiri Maupun untuk orang lain Baik disengaja ataupun tidak Tapi kau Apa kira-kira yang pernah kau lakukan banyak kapuk Kau telah menanam bangkai busuk dalam kehidupan seorang Dan bangkai busuk itu Masih terus menyebarkan hal busuk hingga sekarang Dan anehnya Kau sama sekali tidak pernah merasakan Bahwa kau sudah menanamkan bangkai busuk Kau malah enak-enak berjuang di majepahit ini Untuk mengejar derajat hidup yang lebih tinggi Kau orang yang gila pangkat Gila kedudukan Dan gila hidup mewah Kukira dosa-dosamu itu Tidak mungkin diambuni lagi Oh perempuan Katakan Katakan dosa apa yang telah kuperbuat padamu Aku datang kemari Bukan untuk membeberkan dosamu Aku datang kemari Untuk membalas dendam banyak kapuk Aku datang kemari Untuk mengembalikan bau busuk yang pernah kau tanamkan dalam kehidupan seseorang Hanya satu orang Gusti Tapi dia mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi Kau yakin bahwa dia hanya satu orang? Apa yakin Gusti Lembusora? Dia memang hanya satu orang saja Sekalipun dia mempunyai ilmu kanuragan setinggi Batara Brahma Orang itu pasti berpikir dua kali untuk memasuki majepahit ini Kecuali dia orang gila Atau dia orang yang kelewat berani Nampaknya dia hanya mencari satu orang saja Gusti Gusti banyak kapuk yang dicari Barangkali dia mempunyai dendam dengan Adi banyak kapuk Ya kelihatannya begitu Gusti Lembusora Baiklah Sekalipun hanya satu orang Tapi dia tidak boleh dibiarkan mengacau di majepahit Dia harus segera ditangkap Tapi kita jangan bertindak gegabah Kita mempunyai pimpinan di sini Ayo Rapodang Antarkan aku menghadap Gusti Sanggramawijaya Baik Gusti Jangan-jangan orang itu datang tidak sendirian Kakang Lembusora Menurut Rapodang Dia hanya sendirian Gusti Benar Gusti Hamba yakin dia memang hanya sendirian saja Mungkin dia terlalu percaya pada kemampuannya Iya Mungkin begitu Kadangkala seseorang yang mempunyai kemampuan tinggi Terlalu percaya pada dirinya sendiri Tapi tidak jarang Seorang yang berkemampuan tinggi Mampu mengobrak ablik sebuah desa Nah Iya Mungkin saja untuk sementara waktu dia menyuruh teman-temannya bersembunyi Dan setelah kita semua lengah Barulah dia mengerahkan teman-temannya untuk mengobrak ablik majepahit Baik Gusti Perkenankanlah hamba berangkat Silahkan Kakang Lembusora Lembusora dan Rapodang segera meninggalkan serampi rumah kediaman Dias Sanggramawijaya Untuk sesaat lamanya Dias Sanggramawijaya masih duduk bersila Kemudian dia melangkah ke dalam Raja Patni Istrinya yang paling dicintainya Menghampirinya di dekat pintu ruangan tengah Apakah ada sesuatu yang penting Kakangwijaya? Iya Baru saja Rapodang melapor padaku Bahwa ada seorang penyusup datang ke Majepahit Rapodang mengatakan Bahwa penyusup itu mempunyai kemampuan ilmu kanuragan yang tinggi Dan dia datang hanya sendirian saja Dan sekarang Kakangwijaya tidak menangkap penyusup itu? Iya Dinda Raja Patni Orang itu harus segera ditangkap Dia pasti mempunyai maksud-maksud yang kurang baik Kakangwijaya bisa memerintahkan Paman Lembusora Ataupun yang lain Ya untuk menangkapnya Kakangwijaya tidak usah bekerja sendiri Aku harus menjadi contoh pemimpin yang baik Dinda Aku tidak boleh tinggal diam di rumah ini Sementara orang-orang lain menyabung nyawa Tapi Kalau memang penyusup itu mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi Hal itu Bisa membahayakan keselamatan Kakangwijaya Dinda Raja Patni Ya Kakangwijaya Kau adalah istriku yang paling kukasihi Tentunya kau mengerti apa yang kumaksudkan Aku adalah pemimpin di pedukuhan majapahit ini Akulah yang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di pedukuhan ini Dan untuk itu aku sudah siap mengorbankan segala kalanya Bahkan kalau perlu nyawaku sendiri Aku tidak boleh hanya tinggal main perintah saja Hal itu memang bisa saja aku lakukan Tapi aku harus membuat teladan yang baik bagi orang-orang yang menaruh kepercayaan padaku Suatu ketika Aku memang perlu hanya berbicara Dan merencanakan segala sesuatunya Tapi pada saat yang lain Aku perlu bertindak sendiri Dan sekarang ini ada seorang penyusup Berani datang untuk mengganggu majapahit Dia sama saja telah berani menampar muka dia Sangrama Wijaya Dia harus segera ditangkap Dan aku sendirilah yang akan menangkapnya Kakang Wijaya Kalau Kakang Wijaya tidak berangkat juga Jangan lupa mengenakan baju zirah ini Kalau memang penyusup itu berbahaya Barangkali baju zirah ini akan banyak membantu Kakang Wijaya Terima kasih Dinda Raja Patmi Terima kasih atas perhatianmu Dimana Dinda Tribuana Apakah dia sudah tidur? Sudah Kakang Wijaya Yunda Tribuana Yunda Pratnya Pramita Dan Yunda Mahadewi Sudah tidur Kakang Lebih baik mereka tidak tahu Kakang Wijaya Iya Biarkan saja mereka tidur Baiklah Aku pergi dulu Dinda Raja Patmi Silahkan Kakang Wijaya Hati-hatilah Setelah mengenakan baju zirah Dia Sang Rama Wijaya melangkah meninggalkan ruang tengah Dia menyeberangi serampi depan Kemudian turun ke halaman Di tengah halaman Dia berhenti sejenak untuk mengancingkan baju zirahnya Baju zirah itu pemberian ayah handanya Dia lembutal Baju itu terbuat dari kulit lembu Dan bentuknya seperti kutang antakusuma Barang siapa menggunakan baju zirah Barang siapa menggunakan baju zirah seperti itu Maka tubuhnya akan kebal terhadap kempuran bermacam-macam ilmu tingkat tinggi Ataupun senjata-senjata yang ampuh Setelah mengancingkan baju zirahnya Dia Sang Rama Wijaya segera melompat ke atas punggung kudanya Dan selanjutnya dia berkuda menembus kegelapan malam Aku menggunakan jurus lengan seribu Atau jurus lengan sejuta Kau jangan coba-coba mengecohkan aku banyak kapu Sama sekali aku tidak bermaksud mengecohmu Aku juga tidak berniat untuk melarikan diri Aku sanggup melayani bertarung Sampai salah seorang di antara kita roboh tak berkutip Aku hanya ingin menghubungkan peristiwa ini Dengan peristiwa yang aku alami beberapa waktu yang lalu Ya, dulu aku pernah bertemu dengan seseorang Yang juga menggunakan jurus-jurus lengan seribu Waktu itu Aku sedang melatih ilmu kanuragan Di lereng Girinata Di atas desa Lopandak Tiba-tiba Ada seorang perempuan tua datang menyusup Dan mengintip Apa yang kami lakukan di lereng Girinata Setelah bertarung beberapa jurus Dengan perempuan tua itu Aku segera tahu Bahwa dia pun menggunakan jurus-jurus lengan seribu Sekarang Aku ingin bertanya padamu Apa hubunganmu dengan perempuan tua itu? Kau bodoh sekali banyak kapuk Akulah perempuan tua itu Waktu itu aku menyamar Sebenarnya waktu itu aku juga ingin membunuhmu Tapi kemudian Aku membatalkan niatku Dan barangkali Malam inilah niatku itu akan terkabulkan Mengapa kau masih juga menyemunyikan rahasia pribadimu? Mengapa kau tidak mau terus terang saja? Aku melihat adanya keganjilan Dalam pertarungan kita ini Kau menggunakan jurus-jurus lengan seribu Aku pun Walau tidak banyak Pernah juga mempelajari jurus-jurus lengan seribu Banyak kapuk Baiklah Karena kau mendesak juga Aku akan segera mengatakan siapa diriku Nah Kau pasti ingat Sebuah desa yang terletak di lereng gunung Bromo Yang bernama desa Tanibala Ya Aku ingat Apa hubunganmu dengan desa itu? Aku dilahirkan di desa yang indah dan nyaman itu Tapi sampai sekarang Aku tidak pernah merasakan keindahannya Ataupun kenyamanannya Bagiku Desa kelahiranku sendiri Seperti sebuah neraka dunia Kasihan sekali Nampaknya Kau bukan seorang gadis yang bahagia Tutup mulutmu banyak kapuk Manusia busuk Manusia kotor Dengar Kalau kau sudah dapat mengingat desa Tanibala Tentu kau dapat mengingat pula siapa kepala desanya Oh ya Tentu saja aku ingat Kepala desa itu Adalah Kisugata Brahma Tunggu Apa hubunganmu dengan Kisugata Brahma? Buka telingamu baik-baik banyak kapuk Iya Namaku Sakawuni Aku adalah cucu Kisugata Brahma Aku adalah putri tunggal Ayu Pupu Kau juga bisa mengingat siapa Ayu Pupu? Tidak Kau pasti sudah melupakannya Kau memang laki-laki busuk Selama ini kau hanya mencari kesenanganmu sendiri saja Kau datang ke Tanibala Untuk menyebarkan air Untuk menyebarkan sampah berbau busuk Dan setelah itu Tiba-tiba saja kau lenyap Kau tidak pernah mau tahu Apa yang pernah kau lakukan terhadap seorang gadis yang bernama Ayu Pupu Kau tidak bertanggung jawab Kau datang ke desa Tanibala Hanya untuk membuat kami semua menderita Kau membuat kakek kau menderita Kau membuat Ayu Pupu Ibu ku menderita semua hidupnya Dan kau juga menjejalkan penderitaan itu ke mulutku Tanpa perasaan Nah Apa katamu sekarang banyak kapuk? Aku ingat sekarang Aku ingat semuanya Memang semua itu Karena kesalahanku Rupanya setelah aku pergi Ayu Pupu Terpaksa menyandang sendirian akibat perbuatan kami Nah Itulah dosa yang paling besar Yang pernah kau lakukan pada kami Oh ya Ya Sakawuni Aku tidak akan menyangkalnya Aku mengakuinya Memang aku ini Laki-laki yang tidak bertanggung jawab Aku mau Maaf Sakawuni Oh Maafkan aku anakku Hei Anakku Kau masih berani menyebut anakku pada Sakawuni Hei Demi para dewa-dewa yang berkuasa di atas langit Banyak kapuk Bukanlah orang tua Sakawuni Oh Sakawuni Jadi Kau tidak bisa mengampuni kesalahanku Banyak kapuk Aku datang ke Majapahit ini Bukan untuk mengampuni kesalahanmu Tapi untuk membunuhmu Sakawuni Dengarkanlah dulu Sakawuni Aku memang telah merupakan ibumu Tapi aku mempunyai alasan Mengapa aku telah melakukannya Kau mungkin tidak tahu Aku adalah salah seorang pembesar kerajaan Singasari Aku disibukkan oleh tugas-tugas dan pekerjaanku sebagai seorang pembesar kerajaan Ya Memang Sebenarnya Aku tidak boleh melupakan ibumu Aku pun Mencintainya Sakawuni Sudahlah Sudah banyak kapuk Tidak usah omong soal cinta Nanti mulutmu menjadi lebih kotor Kau hanyalah seorang laki-laki yang pandai mengobrol janji Sekarang marilah Kita selesaikan urusan kita Sekarang juga Kau harus menebus kesalahanmu pada kakekku Pada ibuku Dan padaku Bersiaplah untuk menjemput ajalmu banyak kapuk Tunggu Sakawuni Tunggu Tunggu dulu Tunggu dulu Tunggu dulu Sakawuni Banyak kapuk Banyak kapuk merasa serbasan Ternyata penyusup yang sekarang ingin membunuhnya adalah putri kandungnya sendiri Sakawuni terus menyerangnya dengan jurus-jurus maut Banyak kapuk tidak bisa berbuat lain kecuali bertahan Nah bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah akhirnya banyak kapuk harus mati di tangan putrinya sendiri? Saudara pendengar silahkan menunggu seri berikutnya Sampai jumpa Ku beri nama pedang ini Naga puspa Selamatkan dia Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat Tutur T. Lula Sebuah Sandiwara Radio Serial Produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prat TV Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari Dan berdirinya Kerajaan Majapahit Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama Ferry Fadli, Ifona Rose dan Ellie Ermawati Naskah disusun dan diolah oleh S.T.Jab Hiasan musik dan sutradara C. Ispri Yonoka Kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Angkara Murka Meraja Lela Dalam seri ke-232 ini Didukung oleh para pemain Ivo Nero sebagai Sakawuni Peter Pan sebagai Banyak Kabuk Heris Tiono sebagai Dias Sanggrama Wijaya Rusli sebagai Ranggalawe Nusri Nurdin sebagai Lembusora Dan Asdi Suhastra pembawa cerita Selamat menikmati Banyak Kabuk menjadi serba salah Ternyata orang yang ingin membunuhnya adalah putri kandungnya sendiri Dialah Sakawuni Tapi nampaknya Sakawuni tidak peduli lagi Dia terus merangsak dengan jurus-jurusnya yang semakin berbahaya Banyak Kabuk terpaksa menguras seluruh kemampuannya Untuk membendung serangan-serangan Sakawuni Suatu ketika Karena terlalu bernafsu menyerang Sakawuni menjadi lengah Banyak Kabuk segera menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya Sebelum kaki Sakawuni kembali menjejak tanah Banyak Kabuk berusaha menetak punggungnya Kurang aja Kau bisa mencuri kelengahanku banyak Kabuk Baik Baik Kabar Sakawuni Kukira tak ada perlunya pertarungan ini diteruskan Marilah kita bicarakan masalah ini secara baik Kukira Gusti Sanggrama Wijaya Akan sudi membantu kita Kau jangan coba-coba mencari perlindungan banyak Kabuk Kau kira aku takut pada Sanggrama Wijaya Jangan begitu Sakawuni Mengapa kau menjadi seorang gadis yang brutal dan liar seperti ini Jangan bertanya padaku banyak Kabuk Tanyalah pada dirimu sendiri Jika seorang laki-laki sudah membajak sawah Kemudian menancapkan benih Maka dia harus terus merawat benih itu Sehingga menjadi butir-butir padi yang menyenangkan Tapi apa yang pernah kau lakukan Kau hanya membajak dan menancapkan benih Kemudian kau tinggalkan benih itu Sehingga dia hidup berana Dia terlantar Dia tidak pernah memperoleh tegasan-tegasan air kasih sayang Itulah sebabnya Dia menjadi liar Dia menjadi buas Dan dia menjadi seperti apa yang kau lihat sekarang ini Lihatlah banyak Kabuk Lihat Bukalah matamu lebar-lebar Dan lihatlah siapa putrimu ini Siapa Sakawuni ini Dia adalah seorang gadis yang liar dan buah Seperti Sekol Harimah Putina Dia akan sanggup membunuh siapapun juga tanpa perasaan Kau mau tahu Sebelum datang ke Bajapahit ini Dua orang prajurit kediri sudah aku binasakan Dan dua orang warga Bajapahit Yang mencoba menghalang-halangi langkahku Juga sudah aku binasakan Mengapa aku menjadi seperti ini katamu Iya Mengapa aku menjadi seperti ini Kukira memang seharusnya aku menjadi seperti ini Sudahlah Sakawuni Sudahlah anakku Jangan sebut-sebut lagi anakku Sakawuni bukan anakmu Sakawuni adalah anak bumi yang gesang Sakawuni lahir di tengah-tengah kegesangan Sudahlah Jangan membuat hatiku menjadi sedih Aku tidak percaya Bahwa orang seperti banyak kapuk Bisa menjadi sedih hatinya Sakawuni Aku pun manusia biasa Aku juga bisa tertawa dan menangis Tapi ketika ibuku menangis Yang malah menunggu kehadiranmu Pernahkah kau ikut menangis? Kukira tidak Kau tidak pernah menangis si ibuku Kau memang tidak pernah memedulikan kami Sakawuni Hentikanlah semua ini Tidak Aku tidak akan pernah berhenti Sebelum berhasil membunuhmu Banyak kapuk Sakawuni Aku ditugaskan menjaga keamanan Daerah Majapahit ini Kuharap kau mengerti apa yang kumaksudkan Jangan membuat kerusuhan disini Banyak kapuk Tadi kau memang sudah berhasil Menyarankan pukulamu di punggungku Tapi bukan berarti kau akan bisa mengalahkan aku Sekarang bersiap-siaplah Sakawuni melompat mundur Nampak dia tidak mampu lagi mengendalikan perasaannya Banyak kapuk tidak tahu apa yang akan dilakukan putrinya Dia hanya melihat putrinya itu menutup telinganya Dengan kedua belah telapak tangannya Dia tidak tahu bahwa Sakawuni sedang mempersiapkan jurus angin lengan seribu yang dahsyat Dia sama sekali tidak menyadari bahwa dia sedang dalam bahaya Sakawuni memecamkan matanya rapat-rapat Dia mulai mengatur pernafasannya Kemudian dia memusatkan perhatiannya pada gendang telinganya Dan terdengarlah suara angin menderu-deru Selanjutnya dia menggabungkan dirinya dengan suara deru angin itu Nah banyak kapuk Sekarang akan tamatlah riwayatmu 20 tahun yang lalu Kau datang ke desa Tanibala Kau sebarkan udara busuk dalam diri ayu pupung ibuku Selanjutnya Kau buat ibuku menderita sepanjang hayatnya Kau buat kami semua menderita Kau campelkan harapan-harapan kami Dan sekarang Hasil dari perbuatan busukmu itu akan menuntut balas Tunggu Sakawuni Tunggu Sakawuni Tunggu Sakawuni Banyak kapuk benar-benar terkejut Serangan-serangan Sakawuni berlangsung dengan sangat cepat dan gencar Serangan itu datang bagaikan arus kerombang lautan Banyak kapuk menjadi kelabakan Tapi Sakawuni terus memburunya Banyak kapuk semakin terjepit Pada saat itulah dia baru menyadari Bahwa jiwanya benar-benar terancam bahaya Gusti Sang namah bicara Iya Aku yang datang kakang banyak kapuk Gusti telah menyelamatkan jiwa hamba Sudahlah Yang penting bahaya sudah lewat Nampaknya dia pingsan Ilmu pukulannya benar-benar luar biasa Ampun Gusti Sang Gramaujaya Hamba mohon ampun Sudahlah kakang banyak kapuk Yang penting kau selamat Bukan itu Gusti Hamba mohon ampun Karena hamba telah membuat keributan Di peduguan majapahit ini Bukan kau yang membuat keributan Tapi orang itu Tapi sudahlah Yang penting kita semua bisa mengatasinya Ampun Gusti Gadis itu Adalah Putri hamba sendiri Apa? Putrimu sendiri? Benar Gusti Dia bernama Sakabuni Dia memang putri kandung hamba sendiri Baiklah Rupanya ini adalah persoalan keluarga Baiklah Nanti bisa kau ceritakan lebih jelas Sekarang marilah kita bawa putrimu pulang ke rumahmu Biarlah hambanya menggendongnya Gusti Baiklah Mudah-mudahan saja putrimu tidak mengalami cedera yang berat Demikianlah Gusti Semua ini Memang kesalahan hamba sendiri Hamba telah mentelantarkan ayub tubuh Ibu Sakabuni Sebenarnya Hamba tidak pernah merupakannya Tapi waktu itu Hamba terus disibukan oleh urusan-urusan kenegaraan Hamba terlibat di berbagai peperangan Barangkali Sakabuni lahir pada saat hamba Sedang ikut bersama bala tentara Sinasari Menyerang kerajaan gurun dan bakulakura Sudahlah kakang banyak kamu Kau harus bersyukur dan berbahagia Karena aku sudah ketemu dengan putri kandungmu sendiri Tapi Hamba merasa sangat berdosa Gusti Rasa berdosa itu perlu Dengan begitu kita masih bisa membedakan Dan mana perbuatan yang benar Dan mana perbuatan yang tidak patut kita lakukan Menjalankan tugas negara memang pekerjaan yang mulia Tapi masih banyak pekerjaan lain Yang juga tidak kalah mulianya Karena itu Kita harus mampu menjadi manusia yang utuh Kakang banyak kapu Kita harus bisa menjadi seorang pemimpin yang baik Sekaligus menjadi seorang kepala rumah tangga yang bertanggung jawab Ya Gusti Sekarang baru hamba menyadari Kekeliruan hamba Datang Rangdalawi Ya Gusti Kukira persoalan ini sudah selesai Hari sudah terlalu malam Sebaiknya kita istirahat Mereka baru saja akan beranjak meninggalkan rumah banyak kapu Ketika mendadak Sakawuni tersadar dari pingsannya Dimana aku ini Kau disini Sakawuni Kau di rumahku Lihatlah Gusti Sanggramawijaya Juga berada bersama kita Iya Siang sekarang sedang berbicara denganmu adalah Kakang banyak kapu Ayah kandungmu sendiri Banyak kapu Banyak kapu Kuk bunuh kau Kuk bunuh kau Tunggu Sakawuni Sakawuni sabar 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 Aku bukan anakmu Sakawuni Kuk bunuh kau banyak kapu Kuk bunuh kau Sama juga Sakawuni Sakawuni Tunggu sakawuni Sakawuni Anak itu mengamuk Rapodang dan Rawuridan Sampai terluka Tenang kakak Lembusora Tenanglah Oh Kusti Sanggramawijaya Ampunilah hamba Kusti Ampunilah anak hamba Yang tidak tahu diri Ampunilah anak hamba Yang telah membuat kerusuhan di Macapahit Kusti Sudahlah kakak banyak kapu Lebih baik kakak Banyak kapu Istirahat saja Biarlah persoalan ini kami tangani bersama Kakak Lembusora Iya Kusti Kakak Lembusora Kakak Ranggalawi Kakak Gajah Biru Dan Rekrian Demung Kutugaskan untuk menangkap Sakawuni Tangkaplah anak itu Tapi jangan sampai cedera Aku tidak tahu bagaimana caranya Aku percaya pada kemampuan kalian Baik Kusti Perkenankan kami berangkat Hati-hati kakak Lembusora Sakawuni mempunyai ilmu kanuragan tinggi Baik Kusti Sakawuni Lebih baik kau menyerah Tak ada gunanya kau melarikan diri Mengapa kau tidak bersikap lebih dewasa Siapa kalian ini? Aku Lembusora Dan yang berdiri di sebelahku ini namanya Ranggalawi Sedangkan mereka berdua itu adalah Rekian Demung dan Gajah Biru Kami semua adalah sahabat baik banyak kapuk Orang tuamu Banyak kapuk bukan orang tuaku Sakawuni Mengapa kau bersikap seperti itu pada orang tuamu sendiri? Ingat Sakawuni Dosa yang paling besar adalah dosa seorang anak Yang telah berani melawan orang tuanya sendiri Itu dilihat dari segi kepentingan orang tua Bagaimana kalau dilihat dari segi kebutuhan anak? Sudah Lembusora Ini adalah persoalan keluarga Kalian tidak perlu ikut campur Aku bisa menyelesaikannya sendiri Tapi kau telah membuat kerusuhan di desa Majapahit Masa bodoh Aku tidak punya urusan dengan Majapahit Aku hanya ingin menyelesaikan urusanku dengan banyak kapuk Aku sudah gagal membunuhnya Tapi aku tidak putus asa Sakawuni Kau ini benar-benar anak murusau Apa kau tidak bisa bersikap lebih hormat pada orang tuamu? Aku tidak sudah bicara dengan kalian Sakawuni Kalau kau masih juga keras kepala Kau akan berhadapan dengan kami Dengan warga Majapahit Itu terserah pada kalian Aku tidak takut pada kalian Kau tidak bisa berbuat semena-mena pada adi banyak kapuk Sekalipun kau putri kandungnya sendiri Aku bukan putri kandungnya Masa aku mempunyai ayah seperti itu? Banyak kapuk itu tidak jauh berbeda dengan seekor babi hutan Dia rakus Lehernya kaku Sehingga tidak bisa menengok kiri-kanan Seekor babi hutan Hanya pantas untuk dicincang Sakawuni Banyak kapuk adalah sahabat kami Dia juga menjadi orang kepercayaan Gusti Sang Ramawijaya Dan dia adalah milik Majapahit Kau boleh tidak menyukainya Sakawuni Tapi kami tidak akan membiarkan siapapun merendahkan pribadinya Dengan begitu hina Kalian teman-temannya Kalian juga laki-laki Tentu saja kalian membela dia Tukup Sakawuni Sekarang kau tinggal memilih Menyerah untuk kami tangkap Atau melawan Dan kami terpaksa menggunakan jalan kekerasan Nah Kalian perlu tahu Bahwa aku lebih menyukai kekerasan Bocah gendeng Bocah edan Tangannya hampir saja menyambar wajahku Paman Lembusora Sakawuni Apa? Jadi kau tetap menolak untuk kami berlakukan dengan baik Dengan lunak? Tidak perlu banyak bicara lagi Lembusora Suruh banyak kapuk datang kemari Aku hanya membutuhkan orang itu Baiklah Sayang sekali Kalau begitu kami terpaksa menggunakan kekerasan Sebenarnya kami berusaha menghindari cara seperti ini Karena adi banyak kapuk adalah orang yang kami kenal dengan baik Dan dia adalah sahabat kami yang terbaik Tapi karena kau semakin menyulitkan kedudukan kami Maka kami tidak bisa berbuat lain Ayo Rangga lawe Dan kau reken demung Gajah biru Tangkap mana itu segera Baik Paman Lembusora Sekalipun hanya untuk menangkap seorang gadis Ternyata bukanlah pekerjaan yang gampang Sakawuni bergerak sangat bingkar Dia melompat ke kiri ataupun ke kanan Sambil menghindari pukulan ataupun tendangan Sepuluh turut segera berlari Akhirnya Sakawuni menjadi kerepotan juga Akhirnya nama pertahanannya makin terdesak Dan ketika keadaannya menjadi berbahaya Sakawuni melompat mundur Orang-orang maja pahit Hanya bisa main keroyok Tapi jangan dikira aku akan menyerahkan diri begitu saja Sekarang Kalian akan memperoleh balasanku Terima kasih telah menonton! Sekarang Sakawuni sudah berdiri dengan jurus angin lengan seribu Yang siap mengkempur musuh-musuhnya Lembusora memberikan isyarat Agar teman-temannya tidak ada yang menyerang lagi Untuk sesaat lamanya Mereka hanya mengawasi Sakawuni dari jarak yang cukup jauh Lembusora tahu Bahwa Sakawuni tengah menyiapkan jurus-jurus andalannya Terima kasih telah menonton! Sakawuni masih berdiri tegak bagaikan Arca Dewi Kekai Suasana menjadi sangat haling Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah akhirnya Sakawuni dapat diringkus? Dan bagaimana dengan sikap banyak kabuk? Saudara berdengar, silakan menunggu seri berikutnya Sampai jumpa!